Polres Majalengka berhasil membekuk tiga orang kawanan geng motor dalam kasus pengeroyokan terhadap warga yang mengakibatkan korban mengalami luka parah di bagian tubuhnya dengan tiga luka tusukan. Dari tangan para tersangka berhasil diamankan sebilah samurai, batu, dan sepeda motor. Akibat aksi pengeroyokan ini, korban atas nama dadan Mulyana Bin Kusnadi warga Karayuan Cigasong mengalami luka-luka di bagian tubuhnya akibat aksi pertelahian yang tak seimbang. Korban terpaksa harus dijahit sebanyak 11 jahitan di bagian kepala belakang sebelah kanan, 5 jahitan di kepala kiri depan, dan tangan yang mengalami luka robek. Dugan sementara para pelaku mengira korban adalah salah satu anggota geng motor Moonraker yang selama ini menjadi musuh bebuyutan mereka. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan adalah AR, DS, dan MJ. Sementara pelaku atas nama RI warga kelurahan Munjul masuk dalam daftar pencarian orang oleh petugas. Dari hasil pengembangan oleh petugas, para pelaku diciduk di tiga lokasi berbeda oleh tim sus Polsek Majalengka Kota dan Polres Majalengka. Kini para pelaku dicerat dengan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Pelaku ini ada dua yang termasuk geng motor ya, geng motor ekstasi dan Moonraker. Ekstasi ini ada di Majalengka Kota, Moonraker ada di Talaga. Salah satu dari mereka ada memang 100 pelajar? Dari mereka rata-rata sudah tidak ada yang pelajar. Ini ada lima, korbannya ada lima, tersangka yang tertangkap ada dua belas. Barang buti yang kita amankan benar? Barang buti yang kita amankan ada satu sepeda motor, kemudian satu mobil, satu mobil untuk mengangkut para tersangka, sepuluh orang, terus kemudian batu yang digunakan serta samurai. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.